Presiden Indonesia, Jokowi Dodo, Jokowi, bersama sejumlah menteri kunjungi bahkan glemping di kawasan IKN Nusantara. Sayangnya, selama Jokowi berada di IKN Nusantara, warga terdampak tak bisa sampaikan keluhan langsung kepada Presiden. Bahkan sepanduk yang berisi keluhan warga terdampak IKN Nusantara tidak diizinkan dipasang, sedangkan yang telanjur dipasang sebelumnya tiba-tiba sudah hilang. Sejumlah warga yang lahannya terdampak patok kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN di Sepaku, Kalimantan Timur, bermaksud menemui Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Kepala negara sendiri melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara, dan sempat menginap pada Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Teguh Prasetyo, warga Desa Bumi Harapan, mengungkapkan ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada Jokowi langsung. Ditemui bersama dua warga lainnya, Ronggo Warsito dan Edi, Teguh menuturkan mereka ingin mengeluhkan taksiran harga yang diberikan tak sesuai lonjakan saat ini. Berdasarkan taksiran yang disodorkan tim penilai, warga yang lahannya terdampak KIP IKN hanya dihargai 115.000 rupiah sampai 300.000 rupiah per meter. Sementara, mereka mengetahui bahwa harga tanah di kawasan yang masuk IKN melonjak sampai RP 2 sampai 3 juta per meter. Keluhan tersebut sempat mereka utarakan melalui spanduk. Namun jelang kunjungan kepala negara, spanduk itu harus dicopot. Ronggo melanjutkan, warga di desa sebelah, tepatnya Kelurahan Pemaluan, juga sempat membentangkan spanduk berisi penolakan harga ganti rugi yang ditawarkan. Tetapi sama seperti di desa Bumi Harapan, spanduk itu diminta untuk dicopot. Terima kasih telah menonton!